Bagaimana posisi kita ketika masbuk sudah mau salam dan kita yang memulai untuk membuat soft baru? Apa yang kita lakukan agar kita tetap mendapatkan sholat berjamaah? Memang masalah ini persisikan tentang membuat jamaah yang baru. Kenapa dipersisikan? Ya karena gak ada dalilnya, khusus masalah ini. Karena dulu gak ada orang sahabat datang ketika mau salam itu gak ada. Sehingga kita gak bisa mengambil ilmu dalam masalah ini. Sehingga apa namanya para ulama pun beristihah. Di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW sholat malam, kemudian waktu-waktu itu masuk ke samping kiri Rasulullah ingin gabung. Karena ini posisi yang salah Rasulullah ngambil kepalanya, digeser, dipindah ke sebelah kanan beliau. Berarti kan disini Abdullah bin Abbas langsung masuk. Dan untuk memulai soft yang baru ketika mau salam. Artinya kalau memang itu imamnya itu mau salam, benar-benar mau salam, kemudian kita baru datang. Kalau memang ada temannya yang lainnya, sesama mas bu, sesama-sama yang telat. Maka Allah Allah bisa membuat perjamaah yang baru. Daripada nanti imamnya mau salam, kita gak perlu. Kita mau selesai gak perlu lagi. Yang imamnya tadi mau selesai, belakangnya gak perlu lagi kan panjangan. Yang lebih baik ini diselesaikan dulu, kemudian ada jamaah yang baru. Meskipun ini hilaf, Syarabani mengatakan gak ada jamaah kedua. Namun walalam salat berjamaah tetap lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri meskipun sudah telah pagi. Sebagaimana jubur ulama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.